Intro Gotong Royong adalah perasaan tunggal Pancasila yang jiwa dan pandangan hidup sebagai bangsa. Gotong Royong inilah yang hadir sebagai metode dan pedoman kerja Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang selalu membela kaum marhain dan berikut laporannya untuk Anda. Baru-baru ini Badan Penanggulangan Bencana DPC-PDI Perjuangan Kabupaten Kapuas melakukan kegiatan penyemprotan disinfektan di kota Kuala Kapuas diawali sosialisasi dengan masyarakat. Aksi yang dilakukan partai dengan lambang banteng moncong putih ini sebagai bentuk kepedulian terhadap wabah virus corona di kota Kuala Kapuas. Penyemprotan dimulai dari jalan pemuda dengan sasaran rumah ibadah, perumahan pemuda permain hingga perumahan sosial, dan berlanjut ke seluruh gang dan perumahan pemukiman di dalam kota yang berjudul kota air ini. Atas instruksi, Ketua Umum, BDIP, Ibu Megawati, Sepadu Putri, setiap kader di daerah untuk turut serta membantu berantas wabah virus corona atau COVID-19. Makanya, menindaklanjuti hal tersebut, Pak Guna, BDIP Keputian Kepuas, beserta di jalan dan seluruh orang kota fraksi dan kader-kader yang ada di Kepuas, siap melaksanakan tugas tersebut. Adanya aksi ini sebagai tindakan awal untuk memutus tali rantai COVID-19, dengan dukungan masyarakat pula yang selalu menjaga kebersihan lingkungan, serta mencuci tangan di air mengalir setelah melakukan aktivitas. COVID-19 menjadi momentum untuk mengembalikan seluruh konsepsi trisakti yang dijalankan. Dengan cara gotong royong dan diteladani oleh pemimpin yang memiliki kesedaran penuh terhadap jalan sosialisme yang berkebudayaan Indonesia. Merdeka, dalam rangka menjaga virus corona COVID-19, kami dari DPC di lokasi Kepuas melakukan penyemprotan disimptan di sepanjang seluruh kota Kuala Kepuas, dari hari Jumat sampai dengan hari ini, panjang hari ini sampai minggu yang akan datang. Ini programkan. Dari Kuala Kepuas, Kalimantan Tengah, Hermawan Mihing, Jurnal TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!